Pemirsa Menteri Hukum dan HAM Yasona Lali menyebutkan bahwa pemerintah telah meneguhkan keluarga negara Indonesia mantan Menteri SDM Archandra Tahar. Ini karena Archandra telah melepaskan keluarga negara Amerikanya sejak 16 Agustus yang lalu. Di hari yang sama dirinya diberhentikan dengan hormat sebagai Menteri SDM. Beragam spekulasi bahkan menyebutkan Archandra akan kembali diangkat sebagai Menteri, lalu masih layakkah Archandra dilanti kembali menjadi Menteri di tengah integritasnya di soal banyak pihak. Apa istimewanya Archandra di mata istana lalu seperti apa sebenarnya sosok ideal Menteri SDM? Kita akan membahasnya bersama dengan para narasumber yang telah hadir bersama kami, peneliti dari LIPI, Samsudin Haris, dan juga ada anggota Komisi 7 DPR, Satya Yudha akan menyusul nanti. Selamat malam Pak Samsudin. Malam, ya. Pak Samsudin, kalau kita sudah cermati ya berdasarkan pernyataan dari Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli sudah dihukukkan kembali Archandra Tahar menjadi warga negara Indonesia. Tanggapan Anda? Ya, penghukuhan Archandra sebagai WNI itu ya bagus-bagus saja. Cuma kan pertanyaannya, kok agak diistimewakan gitu? Kok sesepat itu? Itu satu. Yang kedua, apakah dengan penghukuhan itu, maka kewargaan negara Amerika Serikatnya itu, apa namanya, luntur gitu saja? Saya pikir tidak. Sebab untuk menjadi warga negara AS, Amerika Serikat, itu karena butuh sumpah kesetiaan. Butuh tes, butuh waktu yang tidak sedikit. Tapi itu prosesnya cepat sekali, Pak ya? Ya, cepat sekali. Dan ini tentu saja menimbulkan pertanyaan publik. Ada apa sungguhnya? Kenapa seorang Archandra, WNI-nya, secepat itu dipulihkan? Padahal pada saat yang sama, kita belum jelas sejauh mana kewarga negaraan Amerikanya itu masih dipegang atau tidak. Baik. Sebab bagaimanapun ini menyangkut bukan semata-mata legalitas ya. Keputusan menhukam itu kan soal legalitas. Tapi yang bagi saya jauh lebih penting adalah soal integrity, soal kejujuran yang bersangkutan. Pak Samsudin, berdasarkan dari pernyataan dari Menkumham, disebutkan bahwa pada tanggal 12 Agustus, Archandra Tahar ini meminta dicabut warga negara Amerikanya, dan kemudian pada tanggal 15 telah dicabut. Dan itu juga bertepatan dengan harinya waktu itu dicabut sebagai Menteri SDM pada waktu itu. Kalau menurut Anda ini janggal tidak sih pada tanggal yang sama, dia dicabut warga negara Amerikanya, di tanggal yang sama pula, dia dicopot juga sebagai Menteri. Dan kemudian ini ada tanda-tanda mau jadi Menteri lagi nih, janggal nggak Pak? Jelas janggal, jelas janggal. Sebab bagaimanapun publik membutuhkan penjelasan, pencabutan warga negara Amerika Serikatnya itu sejauh mana. Apakah semudah itu? Nah kemudian juga, apa jaminannya, apa buktinya? Kan publik ingin tahu. Apalagi kalau diisukan, hendak diangkat lagi sebagai pejabat publik, dalam posisi sebagai Menteri SDM. Ini kan sesuatu yang konyol. Sebab bagaimanapun, bagi saya, ya banyaklah tokoh-tokoh kita ya, yang memiliki kompetensi, mungkin integritasnya yang lebih baik untuk menjadi pejabat se-level Menteri SDM. Pak Samsudin, dengan adanya tanda-tanda yang seperti kita saksikan beberapa hari terakhir ini, apakah kemudian ini menguatkan dugaan bahwa Archandra Tahar akan segera menjadi Menteri SDM kembali? Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak, oke. Sejauh yang saya ingat, belum pernah melakukan klarifikasi publik. Bagaimana beliau mendapatkan keluarga negaraannya di sana ya? Kemudian bagaimana kemudian dia ingin kembali sebagai WNI? Apakah itu sesuatu yang tulus dan seterusnya? Sesuatu yang katakanlah demi bangsa, demi negara. Pak Samsudin, apakah yang terjadi kemarin itu ada unsur kesengajaan? Tidakkah kita bisa melihat ini cuma urusan salah administrasi saja? Ada unsur kesengajaan di situ dari niatan dari Pak Archandra Tahar? Saya menduga dua-duanya. Jadi ada kecerobohannya di level entah Sekretariat Negara atau Sekretariat Kabinet, yang jelas di lingkungan istana, sekeliling Presiden, mengenai identitas yang bersangkutan. Nah, yang kedua, saya menangkap kesan bahwa sejak awal yang bersangkutan tidak jujur menyembunyikan identitas sesungguhnya. Bahwa yang bersangkutan telah menjadi warga negara Amerika Serikat. Bahkan setelah 3 atau 4 tahun, sejak tahun 2012. Nah, apa salahnya? Semua itu diklarifikasi. Dan dinyatakan bahwa dia hendak pindah kembali kalau negara membutuhkannya. Tapi dengan kasus diberhentikan, kemudian hendak diangkat kembali, ini muka pemerintah mau ditaruh di mana? Apakah pemerintah atau Presiden tidak kehilangan muka dengan memberhentikan Menteri yang ternyata warga negara Amerika Serikat, kemudian mengangkat kembali dengan alasan bahwa yang bersangkutan sudah menjadi WNI secara sah? Nah, Pak Asam Sudin, tapi kalau kita lihat kan dari rekam jejak Pak Archandra Tahar sendiri, karirnya begitu ya, ini kan juga cukup baik. Sebenarnya cukup atas kan dia jadi Menteri SDN. Iya. Orang pintar di Indonesia itu saya pikir ya tidak satu lah, banyak. Tapi bagi saya, kepintaran itu nggak ada gunanya kalau tidak jujur. Itu masalahnya. Jadi kuncinya adalah bagaimana supaya ke depan ya, Presiden mendapatkan pembantu-pembantunya itu yang memiliki integritas yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak semata-mata pintar. Pintar itu kan bisa digantikan oleh teknologi. Ketidakmampuan kita mengatasi sesuatu bisa digantikan oleh teknologi. Digantikan oleh segala macam. Makanya menjadi pertanyaan besar tentu saja ya. Mengapa kemudian seorang Archandra mesti dipaksakan, kalau betul ya, Henda diangkat kembali sebagai Menteri dalam Kabinet. Oleh sebab itu, saya berpendapat mudah-mudahan tidak. Baik. Tapi Pak Asam Sudin, maaf saya potong. Tapi kalau misalnya menurut Anda ini deal-deal politiknya, apa sih kemudian yang menurut Anda ini memaksa? Kenapa harus Archandra di antara banyak kandidat orang pintar yang dibilang tadi? Saya sendiri enggak tahu, tapi pasti ada deal politik itu. Oke. Kenapa? Sebab di luar dugaan ini sejumlah pejabat di sekeliling presiden, begitu getol, membela dan memperjuangkan, mempromosikan. Beliau sebagai Menteri SDM kembali. Tidak hanya Pak Luhut sebagai Menko ya, Menko Kemaritiman. Tapi juga Bapak Yusuf Kala sebagai wakil presiden. Nah, ada apa? Kenapa tiba-tiba Pak JK dan Pak Luhut kompak dalam kasus Archandra? Ini kan menimbulkan pertanyaan bagi publik. Baik, Pak Samsudin ini kemudian banyak orang yang menduga bahwa jangan-jangan ini ada hubungannya dengan Amerika Serikat. Jangan-jangan nanti keputusan yang akan dikeluarkan oleh Menteri SDM ini bisa saja ada keperpihakan terhadap Amerika Serikat. Nah, Pak Samsudin dijawabnya nanti dulu, kita break dulu. Kita akan bahas itu di jeda setelah jadah berikut. Pemirsa Kamekansinger kembali, usah jadah berikut. Terima kasih.